Hai sebelum hadapi timnas Indonesia dikualifikasi Piala Asia 2023 Kuwait pelajari karakter tim ASEAN seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kualifikasi Piala Asia 2023 di grup A akan segera dimulai timnas Indonesia langsung berhadapan dengan tuan rumah Kuwait di Jabir al-Ahmad International Stadium pada Rabu 8 Juni 2022 meski lebih diunggulkan namun Kuwait tidak memandang timnas Indonesia sebelah mata buktinya Kuwait sampai mempelajari karakter sepak bola Asia Tenggara ketika bertemu dengan tim ASEAN Kuwait bisa mengandalkan kelebihan postur dan fisik pemainnya di sisi lain timnas Indonesia mendapat informasi dari apa yang disampaikan pelatih Singapura Takuyaki di media sosial Kuwait tim yang kuat jika Indonesia sering kehilangan bola di lini tengah itu akan jadi sebuah sinyal bahaya karena Kuwait bisa melakukan serangan balik ucap pelatih Singapura Selain itu bola mati jadi andalan Kuwait karena postur pemain yang lebih tinggi sangat mendukung mereka untuk memanfaatkan situasi tendangan bebas atau tendangan sudut karena banyak pemain dengan postur yang lebih jangkung untuk menyambut bola udara tapi bukan berarti Kuwait tidak punya kelemahan mereka saat ini masih dalam proses adaptasi dengan pelatih baru asa Republik Ceko Demikian kabar timnas Indonesia kali ini Semoga di pertandingan besok timnas Indonesia mampu mengalahkan tim Tuan rumah Kuwait Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton